Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024 sebagaimana kita ketahui teman-teman ada beberapa nama yang muncul selama satu tahun ini ada Pak Prabowo Subianto ada Ganjar, ada Anis Baswedan mereka-mereka kalau kita lihat dari survei teman-teman elektabilitasnya cukup tinggi yaitu kalau tidak Prabowo nomor satu ini bisa jadi Pak Ganjar ataupun Pak Anis Baswedan jadi tiga nama ini selalu merajai di berbagai lembaga survei tetapi yang jadi masalah teman-teman ketika nama Pak Anis Baswedan ini muncul, ini kenapa banyak orang yang menghujat kemudian banyak orang yang ini kelihatannya tidak suka kepada Pak Anis Baswedan untuk maju di 2024 bahkan ada salah satu partai yang terus-menerus ini melakukan kritik kepada Pak Anis Baswedan jadi semacam ketakutan teman-teman kalau Pak Anis ini benar-benar maju menjadi jalan presiden dan lebih takut lagi teman-teman kalau Pak Anis ini menjadi presiden Republik Indonesia jadi kenapa sebenarnya dengan Pak Anis Baswedan kenapa Pak Anis ditakuti kenapa Pak Anis ini dihujat kemudian Pak Anis ini benci apakah mereka ketakutan kalau Pak Anis nanti benar-benar jadi presiden dan Indonesia lebih baik tetapi logika ini akan berbalik dengan pandangan orang yang membenci Pak Anis mereka takut kalau Pak Anis menjadi presiden Indonesia akan menjadi negara yang tidak lebih baik dari presiden yang sebelumnya itu yang dikhawatirkan oleh mereka yang benci orang yang tidak suka kepada Pak Anis Baswedan nah disini teman-teman ada argumentasi yang cukup menarik dari artikel ini alasan kenapa mereka itu menghujat dan membenci Pak Anis Baswedan kita baca berita dari babi teman-teman kenapa Anis Baswedan banyak dihujat dan dipenci masyarakat ternyata alasannya titik-titik sejak mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta hingga sudah menduduki kursi pemerintahan ibu kota sosok Anis Baswedan memang sangat menarik untuk diperbincangkan masyarakat meski banyak pendukungnya yang kerap memuji tapi tak sedikit pula orang-orang yang membencinya hingga dengan luwes mencaci Anis di media sosial sebenarnya apa alasan Anis Baswedan banyak dihujat dan dibenci masyarakat belakangan ini Anis Baswedan kerap menjadi sasaran fitnah dan cacian yang dilakukan masyarakat melalui media sosial kondisi ini disebabkan oleh Anis Baswedan yang dipercaya berpotensi menjadi capres 2024 mendatang sehingga harus diantisipasi lebih dini ternyata itu teman-teman ketakutan kalau Pak Anis maju menjadi jalan presiden di 2024 karena itu mereka yang membenci mereka yang tidak senang dengan Pak Anis terus ini mengkritik Pak Anis Baswedan jadi istilahnya mengantisipasi sejak dini teman-teman jangan sampai Pak Anis muncul di 2024 karena itu serangan bertubi-tubi dialamatkan ke Pak Anis mulai dari Formula E mulai dari banjir mulai dari macet kemudian kemarin ada sumur resapan yang juga dipersoalkan bahkan mau dibawa ke Pansus DPR dan masih banyak lagi kritikan yang ditujukan ke Pak Anis Baswedan padahal kalau kita lihat teman-teman banjir macet Jakarta itu tidak hanya pada pemerintahan Pak Anis Baswedan sebelum presiden atau sebelum gubernur dari Pak Anis Baswedan ini macet banjir sudah ada di Jakarta tetapi mereka tidak banyak mempermasalahkan mereka mempermasalahkan ketika gubernur Jakarta dipegang Pak Anis Baswedan macet banjir masih ada padahal kalau kita lihat di gubernurnya Pak Ahok ataupun gubernurnya Jokowi banjir juga ada di Jakarta bahkan jauh sebelum Pak Jokowi maupun Ahok menjadi gubernur itu juga ada banjir di Jakarta dan bahkan teman-teman di beberapa daerah di luar Jakarta juga ada banjir tetapi ini tidak dipersoalkan yang dipersoalkan adalah banjir Jakarta yang waktu ini gubernurnya Anis Baswedan ini luar biasa teman-teman satu partai yang terus melakukan kritik kepada Pak Anis Baswedan jadi ternyata kalau menurut artikel ini memang mereka khawatir kalau Pak Anis ini maju di 2024 apalagi Pak Anis menjadi pemenangnya di 2024 mereka ketakutan oke kita lanjutkan melangsir dari Metro Sindus Dotcom Direktur Eksekutif Vokpol Center Riset dan Consulting Pangi Sarwi Janiago mengatakan banyaknya serangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan karena ada pihak-pihak yang berusaha menjegal mantan Mandate Boot itu dengan begitu banyak baser yang menyerang semua kebijakan Anis agar bisa meredupkan elektabilitas Anis untuk maju di Pilpres 2024 masuk akal teman-teman karena dengan serangan yang bertubi-tubi dari para baser ini agar supaya elektabilitas Pak Anis ini meredup udar tetapi kalau kita lihat di berbagai lembaga survei justru nama Pak Anis Baswedan selalu muncul di antara tiga nama itu kalau tidak Pak Kanjar ya Pak Prabowo dan Pak Anis Baswedan padahal mereka sudah berusaha untuk memudarkan nama Pak Anis Baswedan dengan hujatan dengan cacian dengan kritikan yang pedas kepada Pak Anis Baswedan toh nyatanya nama Pak Anis tetap moncer teman-teman layak untuk maju di 2024 selain itu di era kemimpinan Gubernur Anis Baswedan program penanganan banjir yang diselenggarakan turut mendapat kritik dari berbagai biak pasalnya program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi banjir Jakarta padahal mengingat saat kampanye Pilgup Jakarta penanganan banjir adalah salah satu poin utama kritikan Anis kepada Gubernur Jakarta sebelumnya melangsir dari kompas.com pemprov DKI juga dengan gencar melakukan pengaruhkan sungai dan waduk serta memperbaiki sistem polder tiap musim hujan melanda namun Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanujaya mengatakan program tersebut dirasa tidak cukup untuk mengandalkan banjir Jakarta ya tidak akan cukup karena di saat bersamaan kan ada pembangunan pembangunan bisa kontribusi runoff baru hujar Elisa senada dengan itu pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan masyarakat perlu diajak bicara untuk menentukan solusi terbaik atas banjir di Jakarta mau polder mau waduh itu tak pernah ada jawaban jadi satu-satunya cara adalah berbicara pada masyarakat itu teman-teman terkait pendapat pengamat politik dan seorang peneliti yang mengatakan kenapa mereka takut kepada Pak Anies Baswedan karena Pak Anies Baswedan berpotensi menang di Pilpres 2024 berpotensi teman-teman bukan berarti Pak Anies akan menang tetapi berpotensi menang di 2024 karena itu mereka mengantisipasi sejak dini dengan melakukan serangan-serangan bertubi-tubi kepada Pak Anies Baswedan tapi serangan yang mereka lakukan tidak membuat nama Pak Anies Baswedan pudar bahkan nama Pak Anies Baswedan tetap merajai di berbagai lembaga survei nah pertanyaan kita adalah apakah usaha baser tersebut menyerang Pak Anies bertubi-tubi itu akan berhasil atau tidak maka jawabannya adalah nama Pak Anies Baswedan akan pudar dengan serangan bertubi-tubi dari para baser atau mungkin malah Pak Anies Baswedan punya nama yang baik dan disukai masyarakat sehingga elektabilitas Pak Anies terus naik sehingga sangat mungkin teman-teman di 2024 nanti Pak Anies akan maju di 2024 ini sangat mungkin kenapa dukungan publik dukungan masyarakat ini juga cukup besar berbagai daerah sudah melakukan deklarasi mendukung Pak Anies untuk 2024 dan ini adalah dukungan real dari masyarakat bukan dukungan partai politik ini masih dukungan masyarakat bawah yang berharap Pak Anies untuk maju di 2024 belum lagi teman-teman nanti kalau sudah mulai mengerucut ada dukungan partai politik untuk Pak Anies Baswedan dan saya melihat sinyal seperti P3 PKS kemudian Nasdem saya melihatnya ini punya ketertarikan untuk mengusung Pak Anies di 2024 itu teman-teman terkait sebuah analisa kenapa mereka membenci Pak Anies jawabannya karena takut Pak Anies berpotensi menang di 2024 lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh